ya oke lanjut ya teman-teman ini sebelum kita menyablon kita perlu coba dulu nah ini tadi sudah saya tes sprint sekali ya teman-teman cuman ini belum saya campur dengan katalis nah ini hasilnya bagus lumayan ya hasilnya tajem teman-teman sekalipun kita hanya dengan cara digulung nah ini sprint yang sudah kita siapkan tadi ini baru saya coba satu langsung bagus maka nanti kita akan teruskan untuk menyablon semua mug yang ada nah teman-teman sebelum kita mulai menyablon ini tinta yang kita gunakan teman-teman kita gunakan tinta kuts kalau teman-teman belinya eceran ini biasanya dijual per on ini sekarang harganya enggak tahu teman-teman harganya sudah mahal karena ini tinta khusus untuk gelas kalau yang kalengan itu kiloan itu mahal sekali teman-teman nah ini saya ada contoh bekas kaleng kuts nah tinta kuts itu seperti ini ini ada tulisannya kuts ya teman-teman tapi ini warnanya putih ini diproduksi dari epi kayaknya sama dari tinta epi ink nah ini bisa dibeli teman-teman di sentral SPS di daerah teman-teman masing-masing atau bisa beli di online nah teman-teman tinta yang sudah kita siapkan ini karena kita pakai hitam maka kita ambil tinta hitam secukupnya saja jangan satu apa namanya satu on begini kita pakai semua teman-teman kita pakai kira-kira saja misalnya yang kita mau sablon itu jumlahnya berapa dan 100-200 yaitu kita takar saja sesuai dengan kebutuhan misalnya kita pakai dua solet dulu atau dua apa namanya sendok dulu itu terserah yang penting jangan semua dicampur nah kemudian setelah kita taruh di tempat seperti ini bisa dari papan atau apapun ya teman-teman yang penting untuk memisahkan dari botolnya kita campur dengan katalis katalisnya ini cukup sedikit saja bisa dua atau tiga tetes kalau kita mengerjakan sedikit kalau agak banyak ya bisa sampai lima sampai sepuluh kemudian minyaknya teman-teman minyaknya yang untuk tinta put ini minyaknya ini YY41 itu tulisannya for coach ink atau untuk tinta put nah ini ada tulisannya slow memang ada dua pilihan teman-teman ada yang pilihannya itu fast artinya dia itu cepat kering tapi yang biasa saya gunakan ini yang slow karena apa? saya tidak ingin karena cepat kering itu nanti tapi di screennya pun juga cepat kering sehingga membuat screen buntu maka saya pilih yang YY slow sehingga kita mengerjakannya dapat dengan mudah tidak dikejar supaya kering atau tidak dikejar untuk screennya menjadi kering nah teman-teman ini kita campur dulu kalau sudah kita campur baru kita oleskan di screen dengan rakel yang kita kira-kira selebar gambar nah ini jangan sampai rakelnya terlalu lebar ini akan memboroskan tinta kita cukup saja rakel yang 5 cm seperti ini kemudian kalau sudah nanti dari belakang kita gelungkan nah teman-teman sebelum teman-teman memulai ini screen yang sudah kita siapkan itu kita beri stopper seperti ini teman-teman ini kita ukur saja misalnya kita mau ukuran space di atas tulisan sampai ke bibir ini berapa cm nah inilah yang kita buat space di sini ini kita ukur berapa cm dari bibir ini dianggap bibir mugnya di sini kemudian ini jarak tulisan yang paling atas nah kita ukur kemudian kita beri stopper begini karena ini kayu ini bisa kita paku dengan kayu yang di screen nah ini nanti kalau sudah kita gulungkan begini nah ini mentok teman-teman dia tidak bisa ber apa ananya berpindah kemana-mana jadi gambarnya akan stabil dia mentok begini ini yang kita perlukan jadi sebelum kita mulai menyablone kita siapkan screennya ditambah dengan stopper seperti ini bisa dari kayu atau dari triplex juga boleh yang penting untuk menahan mug supaya tidak melebih gambar ini sehingga nanti jaraknya akan seperti ini teman-teman ya jaraknya dari bibir mug ini sudah terukur sesuai dengan yang kita ukur di screen dan kayu ini nah inilah teman-teman persiapan kita untuk menyablone mug kita tes dulu saat itu sudah bagus maka kalau sudah nanti gini kita akan campur dengan katalis baru kita mulai proses untuk yang mug selanjutnya dan ini yang sudah kita sablon tanpa katalis ini nanti bisa dihapus hapusnya pakai apa hapusnya juga pakai ini minyak yi-yinya kemudian setelah kita hapus kita bersihkan kita akan sablon pulang nah teman-teman silahkan mengikuti video ini seterusnya untuk mengetahui bagaimana cara kita menyablone mug yang seperti ini mug yang ujungnya rucut atau lancip kita mengakalinya dengan cara digulung selamat menikmati